Banjir bandang membawa material batu dan lumpur menerjang sepanjang jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kerinci, Jambedan, Sumatera Barat. Sejumlah mobil mogok diterjang banjir. Material batu dan lumpur mengakibatkan akses jalan lumpuh di kawasan kecematan Gunung 7, Kabupaten Kerinci. Antaraan panjang kendaraan terjadi dari arah kayu arom menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya. Setelah banjir bandang meredah, warga desa Tangkil membersihkan material batu dan pasir yang berserahkan di jalan nasional dan pekarangan rumah. Mulai dari sore kemarin sampai pagi dan berjadi non-sor dan bawa batu material, batu-batu, basir-basir dan kami terus membasangkan tangguh supaya tidak masuk ke rumah. Untuk menghindari banjir susulan, warga berinisiatif membuat tanggul. Banjir bandang terjadi setelah kawasan sekitar Gunung Kerinci di biur hujan deras seharian. Sore harinya tiba-tiba banjir bandang menerjang mengakibatkan kerusakan pada rumah warga. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi melaporkan. Pemirsa 13 pendaki hilang kontak sejak Sabtu sore di Gunung Pangrango Bogor, Jawa Barat. Petugas akhirnya menemukan ke-13 pendaki dalam keadaan lemas. Mereka mengaku tersesat saat hendak berziarah ke Makam Keramat. Tiga belas orang pendaki dinyatakan hilang kontak sejak Sabtu sore. Di masyarakat gabungan dari BPBD, Pemadam Kebakaran, Teni Polri dan warga setempat melakukan pencarian. Rombongan keluarga asal Gunung Putri Bogor naik Gunung Gede Pangrango melalui jalur pendakian Cilengsi desa Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Rombongan tersebut ditemukan Senin siang. Seluruhnya dalam keadaan baik, meski kondisi lemas, kelelahan. Rombongan pendaki tersebut mengaku tersesat saat hendak melakukan ziarah ke Makam Leluhur yang dianggap keramat. Tujuan mereka adalah melakukan ziarah ke tempat yang dianggap mereka keramat. Dipercaya mungkin bisa mendapatkan sesuatu, mereka melakukan ziarah ke tempat tersebut. Mungkin karena mereka pas pulangnya malam mereka tersesat, jalan yang mungkin gelap, akhirnya mereka tersesat. Sabtu 27 Januari, 13 orang asal Bogor naik Gunung Pangrango melalui jalur pendakian Cilengsi desa Cibeduk. Sore harinya, salah satu pendaki sempat kontak dengan keluarga di Ciawi. Namun setelah itu, para pendaki hilang kontak. Keluarga kemudian minta bantuan kepolisian untuk melakukan pencarian. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, N News melaporkan. Laga delapan besar lanjutan Piala Suratin U17 Nasional berbuntut kericuhan. Bentuk terjadi antara pemain dari ofisial dari Persikopa Pariaman dan Persemi Mimika Papua di Stadion Tor Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan ini terjadi di menit-menit terakhir laga antara Persikopa Pariaman dengan Persemi Mimika Papua dalam delapan besar lanjutan Piala Suratin U17 di Stadion Tor Surabaya. Sejumlah pemain dan ofisial dari tim Persikopa Pariaman masuk ke dalam lapangan diduga melakukan pemukulan terhadap pemain Persikopa Pariaman. Kericuhan dipicu pelanggaran karena benturan fisik antara pemain kedua tim. Saat skor 3-1 di perpanjang waktu, itu ada benturan fisik. Jadi pemain Persikopa kena tendang, kemudian terjadi keributan. Lalu dikejar sampai keluar lapangan seluruh pemain kita oleh pemain ofisial Papua. Belum selesai ya pertandingan? Belum, sampai menit 90. 80, 10 minit lagi tadi saya pertandingan. Mas, langkah berikutnya apa ini mas? Ya kita sebagai pengurus Persikopa tentu akan melakukan komplain tertulis pada pihak PSSI. Persikopa Pariaman menyatakan dua dari empat pemainnya harus dilarikan ke rumah sakit akibat keributan itu. Persikopa Pariaman berencana mengirim surat protes kepada PSSI. Akibat kericuan tersebut, wasit terpaksa menghentikan pertandingan di minit ke-81 waktu normal. Dengan kedudukan, tim Persikopa unggul 3-1 dari persemi mimika Papua. Menghindari keributan susulan, kepolisian segera mengevakuasi kedua tim menuju mes. Mobil yang ditumpangi ketua PCNU Jember terbalik di ruas tol Solo Ngawi, Jawa Timur. Satu orang tewas, dua orang ketua PCNU dan seorang penumpang luka berat. Mobil Fortuner terbalik di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 549B, kawasan desa Kedung Harjo, Ngawi, Jawa Timur. Mobil ditumpangi oleh ketua PCNU Jember, seorang penumpang dan pengemudi, masuk ke paritipi jalan tol. Jelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Surabaya menuju Solo. Diduga pengemudi mengantuk, mobil oleh menabrak pagar pembatas jalan, hingga terbalik dan masuk ke paritipi jalan tol. Ketua PCNU Jember, Badullah Samsul Arifin, dan seorang lainnya luka berat. Sementara satu orang atas nama Ahmad Baidowi, 30 tahun, tewas di lokasi kejadian. 101 tahun di Jogja, tadi berangkat dari sampang, pengajian, dan informasi yang dari putranya, terus Isam tadi, ini sopirnya ngantuk, terus diganti putra beliau. Jadi yang pas keselakaan tadi yang nyopir putra beliau, terus nggak tahu. Terus akhirnya kok mobil katanya nggak bisa, nggak bisa dibelokkan atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas saya tadi di bel, Gus Saifullah Yusuf, Gus Ibul, Sekjen BPNU, untuk langsung ke. Rombongan dari Jember dalam perjalanan menghadiri harlah ke-101 NU di Yogyakarta. Korban tewas dibawa ke kamar jenazah Ersudis Roto, Ngawi. Sementara dua korban luka dibawa ke rumah sakit Widodo, Ngawi. Mobil Fortuner dievakuasi petugas jasa marga ke pos polisi. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Gakum saat lantas Polres, Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar melaporkan. Bermirsa sebuah truk tanah terprosok menutup jalan Condet Raya Jakarta Timur mengakibatkan kemacetan pada Senin kemarin. Kemacetan semakin parah setelah wilayah tersebut dihuyur hujan. Sebuah truk tanah ini terprosok hingga menutup seluruh badan jalan di jalan Condet Raya Jakarta Timur Senin siang. Jalan yang tertutup total oleh truk membuat pengendara tidak bisa melintas. Peristiwa ini membuat talu lintas di sekitar macet parah. Kemacetan panjang juga terjadi di jalan Raya Bogor menuju jalan DI Panjaitan, jalan Dewi Sartika menuju Jatinegara Jakarta Timur. Antrian kendaraan terjadi di jalur menuju pusat perkantoran di Jakarta Selatan hingga Jakarta Pusat. Kemacetan diperparah setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Rumah, rumah dimana rumah? Dari Condet. Dari Condet itu untuk menuju sampai DI Panjaitan berapa lama tadi? Kita satu jam saja. Satu jam? Satu jam lah. Satu jaman? Oh, seperti tadi satu jaman ada? Ada, udah merayap banget. Mas, tadi lewat Condet juga yang truk Ambles atau gimana sih? Iya, lewat ini. Cuma di Al-Awi kan? Iya. Iya, itu lewat ini. Teruk yang terprosok akhirnya dievakuasi dan jalan Condet Raya kembali terbuka bisa dilalui kendaraan secara normal. Dari Jakarta, Ryomanik melaporkan. Diguyur hujan deras ruas jalan Raya Cakung Cilincing, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga sepanjang 1 km menuju Semper, Jakarta Utara. Beginilah kondisi ruas jalan Cakung Cilincing, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, usai dikuyur hujan deras. Ruas jalan menuju Semper, Jakarta Utara ini terendam air hingga setinggi 50 cm. Jalur yang terendam sepanjang 1 km membuat kendaraan yang melintas harus lebih hati-hati. Sejumlah kendaraan, truk muatan maupun kendaraan umum terpaksa memperlambat laju jalan. Kawasan jalan ini kerap rendam air setelah hujan mengguyur karena saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Banjir luapan anak sungai Batanghari menyeret dua orang anak di Kabupaten Bungo Jambi. Seorang warga berhasil menyelamatkan keduanya, namun sang penolong justru meninggal dunia diduga lantaran kelelahan. Banjir bandang berarus deras menerjang kawasan bantaran sungai Batanghari, Kabupaten Bungo Jambi. Sungai meluap mengakibatkan jembatan rusak dan terputus. Arus deras turut menerjang kawasan permukiman. Dua orang anak laki-laki hanyut terseret deras arus di desa Pasar Lubuklandai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Seorang warga, tokoh masyarakat setempat, berusaha menyelamatkan keduanya. Kedua bocah terselamatkan namun pria penolongnya pingsan dan meninggal dunia. Diduga pria tersebut kelelahan berenang. Jadi anak itu hampir tenggelam, dia menyelamatkan ya. Tapi katanya mungkin ajal yang sudah menjemput ya, memang air itu tidak begitu dalam, hanya sebegitar leher ya. Cuma sekalian mungkin kecapean lah ya, mungkin jantung apa kecapean. Dia sampai ke tebing itu sampai. Anak sudah selamatan, kebetulan sampai ke tebing. Nah, jadi sudah sampai ke tebing itu bisa. Pria penolong tersebut, Teriduan, 40 tahun, dikenal sebagai tokoh masyarakat setempat. Kapolres Bungo, AKBP Singgi Hermawan bersama Komadang Kodim 0416 Bungo Tebo, Letkol Infantri Arefi Ditanto, bertakziah ke rumah duka. Berkana apa Dandim dengan kami akan buka berhubung ke bantuan warga, makanan yang keluar-keluarga itu. Banjir lapan sungai Batanghari dan anak sungai merendam ribuan rumah di 10 desa wilayah Kecamatan Tanah, Sepenggal. Ketinggian air di beberapa lokasi mencapai 2 meter. Dari Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Budi Utomo, Ainews melaporkan. Seorang warga binaan kabur dari lembaga pemasyarakatan kelas 2A, Parepare, Sulawesi Selatan. Narapidana kabur memanjat tembok setinggi 10 meter berlapis kawat berduri. Seorang narapidana warga binaan kabur dari lapas kelas 2A, Parepare, Sulawesi Selatan. Narapidana tersebut kabur dengan cara memanjat tembok setinggi 10 meter yang berlapis kawat pengaman berduri. Heri Bin Herman Pria, 22 tahun, melarikan diri minggu malam sekitar pukul 19.30 Wita. Di lokasi tembok tempatnya kabur terlihat bekas kaki dan tangan. Ditemukan juga bercak darah, diduga napi tersebut terluka ketika melewati kawat pengaman berduri. Sudah, jadi sebenarnya dia itu bisa merangkak karena ada beberapa, memang ada untuk pijakan, untuk pijakan, terus yang kedua itu dia menggunakan celana-celananya, untuk yang tembok kawat-kawat itu mungkin untuk melindungi dirinya, sehingga ada bekas tangan dan kaki itu berdarah di situ, sampai ke lokasi Tegal di sana, menuju ke Tegal. Warga binangan tersebut baru menjalani 7 bulan masa hukuman dari fornis 10 tahun penjara atas kasus tindak pidana perlindungan anak. Narapidana yang kabur masih dalam pencarian petugas. Dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Ainews, melaporkan. Viral di media sosial, warga mengadakan pesta pernikahan dengan memasang tenda di antara dua perlintasan rel kereta di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah rangkaian kereta pun tampak melintas ketika resepsi berlangsung. Video ini viral beredar di media sosial dan grup aplikasi pesan elektronik. Sebuah tenda pesta pernikahan berdiri di antara rel pelintasan kereta api di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bahkan terlihat, dua rangkaian kereta api bergantian melintas saat resepsi sedang berlangsung. Peristiwa tersebut dibenarkan keluarga pasangan pengantin. Resepsi pernikahan digelar hari minggu lalu. Lokasi tersebut dipilih lantaran tidak ada lagi lahan kosong untuk menggelar acara pernikahan. Tidak punya tempat bisa acara di sini. Nah itu selama ini tidak ada masalah, Pak. Kenapa pas ini ada masalah, saya juga bingung. Mungkin pengambilan gambarnya itu dia jaraknya dekat kereta api. Dia tidak mengambil dari tengah bahwa posisi lapangan ini luas. Kalau dipikir-pikir kan kalau dilihat dari lapangan tidak membahayakan. Nah itulah, viral-piral itu yang bikin mencemarkan nama baik. Padahal wilayah tersebut bukan wilayah yang tidak benar. Padahal benar, jadinya tidak benar, tidak gara-gara viral begitu. Tapi kalau ada kejadian, saya sudah izin semua sama yang terkait. Meski tidak mendapat izin, acara pernikahan di lahan PT KAI bukan kali pertama digelar. Lahan tersebut sempat dijadikan lapak narkoba dan digerbek polisi. Warga kemudian menjadikan lokasi itu untuk kegiatan warga setempat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, N News, melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa gelombang demo ratusan mahasiswa ITB sebagai bentuk protes skema pinjaman online untuk uang kuliah tunggal bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar kembali berlanjut pada Senin kemarin. Mahasiswa menolak kerjasama rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online dan menuntut pembayaran UKT bisa menggunakan cara lain yang meringankan mahasiswa. Peratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggelar demonstrasi di depan gedung rektorat ITB Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin Siang. Para mahasiswa Long March dari kampus ITB menuju gedung rektorat. Aksi ini sebagai bentuk protes skema pinjaman online untuk uang kuliah tunggal bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar. Mahasiswa menolak kerjasama rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita. Masa pun menuntut pembayaran UKT bisa menggunakan cara lain yang meringankan. Dari data yang mereka miliki, sebanyak 93 dari 137 mahasiswa yang masih memiliki tunggakan uang kuliah tunggal. Mahasiswa pun sekaligus menggalang donasi agar mahasiswa yang menunggak dapat membayar UKT. Saya mengganding suatu perusahaan pinjaman online dari luar ITB yang namanya Dana Cita dan juga yang kedua bahwasannya bunganya ini dirasa terlalu besar gitu. Bunganya untuk 12 bulan itu sampai kisaran 20 persen seperti yang tadi saya sampaikan. 12,5 juta dipinjaminnya disuruh bayarnya 15,5 juta rupiah. Sedangkan mereka juga orang-orang yang tidak mampu, mereka orang-orang yang tidak punya. Sehingga kami rasa di sini kebijakan yang diberikan oleh rektorat ini sangat biadab, sangat tidak masuk akal dan kami meminta solusi konkret lainnya yang berkeadilan kepada teman-teman mahasiswa semua. Sebelumnya warganet ramai menyusul unggahan di platform X atau Twitter dari at ITBFES menyebut Institut Teknologi Bandung menawarkan mahasiswanya membayar biaya kuliah via cicilan pinjaman online. Aplikasi pinjol tersebut dapat melakukan pembayaran UKT dengan cicilan 6 hingga 12 bulan. Pengajuan via aplikasi tanpa down payment dan tanpa jaminan apapun. Mahasiswa dan keluarga menyayangkan ITB sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia seolah-olah melegalkan pinjol. Belum ada informasi resmi dari ITB terkait polemik ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawas Luka Obaten Blora, Jawa Tengah menemukan dua pengurus partai politik peserta pemilu 2024 ikut dilantik menjadi kelompok petugas pemungutan suara atau KPPS. Diduga mereka menyusup ke Komisi Pemilihan Umum KPU untuk menjadi anggota KPPS. Pelantikan kelompok petugas pemungutan suara atau KPPS rentak se-Kabupaten Blora, Jawa Tengah diduga disusupi sejumlah anggota partai politik. Bawas Luka Bupaten Blora menemukan dua orang pengurus partai politik aktif dilantik menjadi anggota KPPS. Setelah menindaklanjuti berdasarkan fakta dan data di lapangan, diketahui bahwa dua orang tersebut aktif sebagai sekretaris partai politik. Laporan temuan tersebut berasal dari Panwaslu, Kecamatan Jepon dan telah melakukan klarifikasi kepada dua orang bersangkutan. KPUD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan jika temuan dari Bawaslu terbukti, maka segera dilakukan pergantian antar waktu atau PAW. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengetahui mengapa anggota PARPOL bisa dilantik sebagai anggota KPPS demi pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Syarat menjadi anggota KPPS diatur dalam Peraturan KPU No. 8 Pasal 35 Ayat 1. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yakni tidak menjadi anggota partai politik atau setidaknya tidak menjadi anggota partai politik selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan pernyataan surat yang sah. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Ratusan alat peragak kampanye ditertibkan petugas di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramatjati, Jakarta Timur. Baliho, bendera, serta spanduk selain melanggar ketentuan, juga berpotensi ambruk jika terjadi cuaca buruk. Satu persatu alat peragak kampanye diturunkan petugas gabungan dari pagar pembatas jalan di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramatjati, Jakarta Timur. Baliho berukuran besar, spanduk, serta bendera partai yang melanggar ketentuan diamankan petugas gabungan dari bawah Sudekai, Satol PP, dan pemerintah kota Jakarta Timur. Alat peragak kampanye yang diamankan dipasang sembarangan di berbagai fasilitas umum, seperti pagar sepanjang flyover, jembatan penyeberangan orang, serta tanaman-tanaman di pinggir jalan. Penertipan APK dilakukan untuk menghindari korban ataupun kecelakaan lalu lintas jika terjadi hujan deras ataupun cuaca buruk. Umum dan memang bagi kami itu sudah melanggar dari SKKPU DKI nomor 363 tahun 2023, yang dimana tempat-tempat yang tidak boleh dipasang APK. Penertipan melibatkan perwakilan sejumlah partai politik. Mereka memindahkan APK yang terpasang sembarangan ke tempat lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Sementara APK yang belum dipindahkan pemiliknya dibawa ke kantor Kecamatan Keramat Jati. Dalam satu hari penertipan, sebanyak 759 APK diturunkan dan tempat umum flyover, JPO, dan sarana-prasarana umum. Dari Jakarta, Kriomanik melaporkan. Rangkaian kampanye calon presiden dari Partai Perindo di daerah istimewa Yogyakarta, Ganjar Pranowo hadiri hajatan rakyat di alun-alun kota Wates Kabupaten Kulonprogo pada minggu sore. Selain itu, kegiatan capres nomor urut 3 dilanjutkan dengan acara tikar ganjar di Yogyakarta dan kemudian menginap di rumah warga di Kulonprogo. Usai menghadiri gelar tikar ganjar di Gedung Sidomukti di kawasan Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, ganjar kembali ke Kulonprogo untuk melakukan kunjungan di rumah warga. Di sela-sela pertemuan dengan warga, ganjar juga disuguhi tari angguk oleh anak-anak dari sanggar tari yang ada di lokasi. Kemudian dilanjutkan ramah-tamah dengan warga dan menyerap aspirasi warga, mulai dengan salah tenaga kerja, pendidikan hingga perhatian pada disabilitas. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun makan bersama warga dengan menu tradisional nasi gablok dan cemilan cempleng dan juga tawonan. Warga selalu ada, mereka ingin menyampaikan aspirasi sebenarnya. Sambil ngobrol, santet, ada minyak atsiri, ada perlunya bantuan untuk penyandang disabilitas gitu ya. Atau anak-anak muda yang butuh lapangan pekerjaan. Bagaimana cara kita menyampaikan jadi suasana ini, suasana yang tulus, yang spontan, yang menurut saya ini rekaman terbaik kalau mau mendengarkan suara rakyat. Selesai ramah-tamah dan makam bersama warga, Ganjar tidak langsung pulang. Namun menginap di rumah Ibu Sudarsih di Jobo Lawang dan akan melanjutkan kampanye lagi di tempat lain. Dari Kabupaten Kulonprogur, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, berkunjung ke pesantren Madrasah Al-Itkon, Cengkareng, Jakarta Barat, bersilaturahmi ke rumah Kiai Mahfud Asirun. Dalam pertemuan ini, Anies menyempatkan berpidato dan memberikan pesan untuk menjaga proses pemilu serta meminta dukungan untuk pilpres nanti. Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, berkunjung ke pesantren Madrasah Al-Itkon untuk bersilaturahmi ke rumah Kiai Mahfud Asirun. Anies juga berpidato di hadapan para ulama dan Kiai Madrasah Al-Itkon, menceritakan kampanyenya selama tiga bulan ke berbagai provinsi. Bagi Anies, Mahfud Asirun merupakan guru yang selalu ia hadirkan di rumah setiap bulan di hari Jumat untuk mengajar dan mengaji. Selain itu, Anies dan para ulama melakukan doa bersama untuk kemenengannya di pilpres Februari mendatang. Itu kegiatan rutin yang selama beberapa waktu kemarin karena kegiatan banyak di luar kota tidak terlaksana. Nah kemudian hari ini saya silaturahmi menyampaikan kepada beliau pengalaman perjalanan selama ini karena ketika mau memulai perjalanan, beliau juga yang mendoakan dan melepas kita berangkat dari Jakarta. Kalau istilah beliau, menambah sahabat, menambah teman. Sementara itu, Anies juga menyampaikan saat pemilihan mendatang agar masyarakat ramai-ramai menjaga TPS atau hak suara masyarakat untuk sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Gibran Raka Buming Raka, mengunjungi UMKM Batik di Kelurahan Sapuro, Pekalongan, Jawa Tengah. Selama kunjungan ke UMKM Batik ini, Gibran sempat mencoba membuat batik tulis dan memberi dukungan untuk kemajuan usaha batik Pekalongan. Dalam kunjungannya ke UMKM Batik di Pekalongan, Jawa Tengah, calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, membeli batik pilihannya dengan motif khas Pekalongan. Gibran selanjutnya bertemu dan berdialog dengan ratusan perajin batik yang sudah berkumpul di Dian Pelangi Trisyeat Pekalongan. Gibran selanjutnya bertemu dan berdialog dengan ratusan perajin batik yang sudah berkumpul di Dian Pelangi Tires Pekalongan. Gibran mendengarkan beberapa keluhan yang dialami para pengusaha dan pengerajin batik. Salah satunya penjualan batik yang belum stabil pasca COVID-19. Gibran berjanji akan membantu usaha para pengerajin batik. Selain memberi dukungan, Gibran juga menceritakan pengalamannya selama di Solo, diberikan tempat membasarkan produk mereka di e-commerce. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Siriano Soekarno, Koporkan. Gudang logistik pemilu KPU di Kabupaten Lebak, Banten terendam banjir. Sejumlah surat suara basah dan dikhawatirkan mengalami kerusakan. Ruang logistik pemilu KPU Lebak, Banten pada minggu malam terendam banjir. Beberapa surat suara dalam kondisi basah, sementara kotak suara masih terbungkus plastik. Banjir yang terjadi di gudang logistik KPU Lebak ini dipicu akibat hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada minggu petang hingga malam hari. Gudang mengalami kebocoran dari dalam kamar mandi, sehingga merendam 80 surat suara untuk DPR RI. Dan memang ada, karena di situ lorong, ya itu tempat menyimpan transis saja sebetulnya, bukan tempat menyimpan logistik. Pas kejadian, ada surat suara yang kena air. Tapi itu, Alhamdulillah bisa segera kami tangani. Dan logistik lain sih tidak ada yang terdampak gitu ya, kecuali itu saja. Belum diketahui apakah surat suara masih bisa dipergunakan atau tidak, karena petugas hanya mencoba mengeringkan kertas dengan cara manual. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Baru sehari dilantik ratusan anggota KPPS pemilu menggeruduk kantor KPU Sleman, Yogyakarta. Para anggota KPPS mempertanyakan tidak adanya uang transport dan makanan yang layak saat pelantikan KPPS pertama kemarin. Ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS menggeruduk kantor KPU Sleman, Yogyakarta. Mereka menggelar unjuk rasa sambil membawa sejumlah poster tuntutan. Para anggota KPPS ini kebanyakan adalah kepala duku yang baru sehari dilantik menjadi KPPS untuk pemilu 14 Februari. Para anggota mempertanyakan tidak adanya uang transport bagi KPPS saat pelantikan pertama pada hari Kamis kemarin. Dibandingkan dengan daerah lain, setiap KPPS yang menghadiri pelantikan mendapat uang transport dan makanan yang layak. KPU Sleman mengaku pihaknya memang tidak menyediakan uang transport saat pelantikan KPPS sesuai aturan KPU RI. Sementara terkait makanan, KPU telah menganggarkan 15.000 rupiah per orang, namun oleh vendor dipotong menjadi 2.500 rupiah per orang. Pada menyampaikan keluhan, yaitu terkait dengan fasilitasi pada saat pelantikan, yaitu di senek. Seneknya itu dibandang umum, itu ya untuk bukan standar lagi ya kurang wajar. Untuk transport, untuk transport pelantikan, itu memang tidak ada. Ini ada dari KPPS, ini duitnya ya adanya cuma untuk pelantikan saja. Tetapi untuk besok Bintek, ada transportasinya dapat makan dan senek, transportnya 50.000. yang semula 35.000 saya naikkan, 50.000 kemarin langsung tidak lanjuti, uang kita transfer. KPU Sleman saat ini sudah memutus kontrak vendor yang menyediakan makanan dan berencana melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Sleman, Yogyakarta, Herutri Joko melaporkan. Sekor buaya sepanjang 2 meter di evakuasi dari sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur. Keluarga pemilik buaya khawatir. Buaya yang dirawat selama 5 tahun semakin besar dan berbahaya. Detik-detik evakuasi buaya muara peliharaan berlangsung dramatis. Enam orang petugas BPBD kota Surabaya dikerahkan untuk menangkap buaya sepanjang 2 meter milik Dwi Pujiono, warga kampung lawang Sketenggang 3, Surabaya. Buaya tersebut dipelihara di lorong seluas 1x3 meter. Buaya muara tersebut sudah 5 tahun dipelihara oleh pemiliknya. Si pemilik menemukan saat masih berukuran 15 cm ketika memancing di Sungai Wanarejo, Mangruh, Surabaya. Kemudian warga menyampaikan ke kami minta dievakuasi. Jadi sebagai kronologisnya, buaya ini awalnya didapat, ketika mancing di sekitar Wanarejo, Wanarejo di Mangruh sana, ini sekitar 15 cm ya. 15 cm mungkin dibawa pulang. Pemilik menamakan buaya tersebut PIKO. Namun BKSDA menyatakan, buaya muara merupakan satwa dilindungi di Indonesia. Warga yang menemukan buaya muara agar melapor pada BKSDA atau instansi terkait. Penitipan kepada lembaga konservasi yang tentunya diharapkan bisa menjadi spesies baru yang bisa dikembangkan di LKI tersebut dan bisa menjaga ketersediaan atau terhindarnya satwa ini dari kekumahan. Memelihara buaya muara secara ilegal dapat dikenakan saksi denda 100 juta rupiah. Buaya muara sepanjang 2 meter ini akan menjalani observasi untuk menentukan apakah dapat dilepasliarkan. Pemirsa Anda yang ingin berkemah dengan sensasi tak biasa, Anda bisa mencoba berkemah di pinggir aliran Sungai Belerang. Sensasi unik tersebut dapat dinikmati di sebuah lokasi kemperven di Subang, Jawa Barat. Selain disuguhi pemandangan alam yang indah, Anda juga dapat berendam air panas alami bersama keluarga. Berkemah atau kemping bersama keluarga kini tengah digemari. Menikmati keindahan alam sekaligus memperkenalkan kehidupan di alam terbuka, memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak. Terlebih bila lokasi perkemahan memiliki keunikan tersendiri, seperti yang ditawarkan sebuah lokasi perkemahan di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini. Dengan konsep kemperven, Anda dapat berkemah ataupun membawa kendaraan ke lokasi perkemahan. Tapi bukan hanya itu keunikannya. Lokasi ini memiliki tempat berkemah di pinggir Sungai Belerang alami. Kemperven Park ini berada di kawasan wisata pemandian air panas. Sungai yang ada merupakan aliran air belerang dari gunung Tangkuban, Parahu. Tentunya dapat memberikan kehangatan di tengah sejuk udara pegunungan. Aliran sungai yang jernih dan landai membuat Anda sulit menahan diri untuk tidak segera turun ke sungai. Kebetulan ada referensi dari keluarga, ada yang rekomendasi. Udah pernah di sini. Emang sebelumnya pernah kayak gini, Bu, ya? Ya, sebelumnya udah ada. Situasinya gimana, Bu, ini buat Ibu? Enak, nyaman, bersih. Kamar mandinya juga ada musola. Selain di pinggir Sungai Belerang, Anda juga bisa berkemah di area lapangan dengan pemandangan Bukit Pinus. Berbagai aktivitas disediakan, pemandian kolam air belerang, hingga bermain dan memberi makan kelinci. Fasilitasnya pun terbilang lengkap, mulai listrik, air bersih, toilet hingga musola. Kita di sini ada beberapa tipe yang kita tawarkan untuk para pencinta camping. Karena dengan lagi trennya, istilahnya kita bermain dengan alam, ada sungai. Kita akan, kita sajikan juga di sini ada bentuknya tipe riverside. Artinya mereka bisa menikmati dengan suasana gemerciknya air di pinggir sungai dengan membuka tendanya mereka. Saat malam tiba, Anda dapat membeli kayu bakar untuk membuat api unggun di depan perkemahan. Menghangatkan diri dengan api unggun, ditemani gemercik aliran sungai, tentunya sangat menenangkan, membuat segala rasa penat hilang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Harewan Juanda melaporkan. Pemirsa selain hamparan pantai, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara juga memiliki keindahan alam lainnya. Salah satunya sebuah hidden gem, air terjun di tengah rimbunya hutan. Warga di sana menyebutnya permandian air jatuh. Unik dan indah, seolah menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan keindahan air terjun ini. Air jatuh dari bebatuan yang mirip dengan kanopi, berbentuk cendawan atau jamur. Inilah air terjun Tirta Rimba, atau warga setempat menyebutnya permandian air jatuh. Air terjun Tirta Rimba terletak di tengah rimbun hutan dikeluaran Kado Lomoko, kota Bau-Bau. Meski berada di tengah hutan, air terjun ini hanya berjarak 5 km dari pusat kota Bau-Bau. Tak hanya indah, pengunjung akan merasakan kesejukan dari hutan yang masih alami dengan suara burung bersahutan. Air terjun dengan ketinggian 12 meter ini terbentuk secara alami. Pengunjung juga bisa berenang di kolam yang terbentuk dari pengapuran di dasar tebing air terjun. Akses yang sangat mudah. Berbeda dengan di kota-kota lain mungkin, akses air terjun lainnya itu cukup sulit untuk diakses. Berbeda dengan air terjun Tirta Rimba ini, memiliki akses yang mudah dengan penampakan ataupun pemandangan alam yang mungkin alami. Di sini merupakan air terjun yang terindah yang sudah saya lewati banyaknya. Tak hanya berendam, pengunjung juga bisa memanjat tebing dan melompat ke kolam air terjun. Bagi pecinta swafoto, semua sudut tampak indah di air terjun Tirta Rimba. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, melaporkan.